Dan ini insya Allah kita akan mencuba dari TKS melakukan pendapatan secara sedikit dan ini merupakan efeksi dari TKS yang akan dikatakan kembali bersama kami dan kembali bersama kami dan apa-apa ini adalah kekenaan bersama kami untuk menemani kita akan mencuba dan insya Allah bersama kami dari TKS yang akan dikatakan Partai Kadilang Sejahtera atau PKS Kabupaten Morowali secara resmi menyerahkan berkas dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota legislatif di kantor KPUD Morowali pada hari Senin 8 Mei 2023 Partai Kadilang Sejahtera merupakan partai politik yang pertama menyerahkan berkas persyaratan pacalek karena sesuai instruksi DPP PKS seluruh Indonesia wajib mendaftar secara serentak pada hari pertama sesuai nomor urut partai Rombongan PKS disambut oleh Ketua KPUD Morowali Ervan Tandikala bersama komisioner, Ketua Bawaslu Morowali serta Mahfud Subo dan anggotanya Ketua KPUD Morowali Ervan Tandikala menyatakan bahwa berkas yang diterima oleh pihaknya dari pengurus Partai Kadilang Sejahtera dinyatakan lengkap namun masih akan tetap dilakukan pengecekan kembali secara detail Menariknya mantan Ketua DPP Morowali dari periode 2014-2019 Irwan Arya juga terlihat hadir menggunakan baju kebesaran PKS bersama para pacalek lainnya Irwan Arya dikawal oleh ratusan loyalisnya dari kecamatan Bungkut Timur yang hingga saat ini masih tetap setia menjadi pendukung dan berkomitmen memberikan suara pada filek tahun 2024 mendatang Irwan Arya yang dikonfirmasi mengakui bahwa dirinya kini telah hijrah dari Partai Demokrat ke Partai Kadilang Sejahtera dan maju sebagai bajalek Dapil I Morowali Dikatakan Irwan dirinya maju melalui Partai Kadilang Sejahtera karena ingin lebih fokus mengaktikan diri kepada masyarakat Morowali Assalamualaikum Wr. Wb Allahu Akbar Alhamdulillah hari ini kami dari Kelurutan Besar Partai PKS mendaftar diri di KPU untuk persiapan bakal calon anggota legislatif DPRD Kapten Morowali 2024 dan saya hijrah ke PKS dari Partai Demokrat karena beberapa pertimbangan yang pertama saya melihat bahwa saya pada intinya ingin mengaplikan diri ke PKS karena PKS ini insya Allah semata-mata kita akan membawa amanah rakyat juga dengan bertujuan beribadah semata-mata untuk masyarakat Morowali Sejumlah mantan aparatur sipil negara dan mantan pejabat lingku pemerintah Kabupaten Morowali juga telah bergabung dengan PKS antara lain mantan kepala bagian Keseraset Kap Morowali Muhammad Nurtaha mantan kepala BPPD Morowali Nafsahu Salili serta mantan pejabat Pemprov Sulawesi Tengah Kurhan Hamading Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Bangsari Expo update melaporkan Terima kasih kerana menonton!